Dua orang maling terekam kamera pengawas menggasak satu karung penuh berisi aksesoris ponsel dan voucher isi ulang pulsa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, seorang maling mengembalikan ponsel yang ia curi, usai pemilik gerai ponsel mengunggah video pencurian ke media sosial. Pencurian telepon seluler di sebuah gerai penjualan ponsel di Jalan Raya, Pantura, Desa Paiton, Kecamatan Paiton. Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Dalam video, tampak pelaku menggasak satu unit ponsel yang sedang dipajang di Etalase saat pemilik gerai lengah. Peristiwa pencurian ini diketahui terjadi pada minggu malam 29 Mei. Setelah menyadari ada barang dagangannya hilang, Abdul Khotib, pemilik gerai ponsel, lantas menggugah video rekaman tersebut ke media sosial dan grup pesan instan. Dalam unggahannya, Khotib juga mengeluti matum pelaku agar segera mengembalikan ponsel yang dicuri selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika tidak, kejadian tersebut akan dilaporkan ke polisi. Unggahan video yang menjadi viral di media sosial tersebut akhirnya membuahkan hasil. Kesokan paginya, pelaku akhirnya mengembalikan ponsel tersebut melalui jasa ojek. Tidak lupa, pelaku juga menitipkan secari kertas perisi permohonan maaf kepada korban karena telah mencuri ponsel. Setelah ponsel miliknya kembali, korban tidak akan memperpanjang kasus tersebut melalui calon hukum. Kebetulan dia langsung masuk, katanya membantunya di juga. Informasinya ini sudah dikembalikan? Ya, sudah dikembalikan setelah beberapa jam saja, kita selesaikan secara kepeluargaan. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pencurian di sebuah gerai penjualan aksesori ponsel di Jalan Raya Narogong, Desa Kembang Kuning, kecamatan Klapanunggal, pada Senin pagi juga terekam kamera pengawas. Dua orang maling dengan leluasa menggasak aksesori ponsel dan voucher isi ulang pulsa yang dimasukkan ke dalam sebuah karung. Rambung menjalankan aksi kriminalnya, kedua pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor dan mobil. Pencuran ini baru diketahui setelah seorang karyawan hendak membuka gerai. Ia mendapati etalah setelah kosong dan pintu belakang gerai telah rusak. Pas masih ke perdana, kok barang-barangnya udah gak pada ada, terus kita lihat juga kan ngecek di samping-samping barang aksesoris juga udah gak pada ada gitu kan. Terus gak lama kita langsung ngasih konfirmasi ini ke belakang, kalau misalkan tempat ini ada yang ngebobor, soalnya ada bukti juga ada linggis. Kejadian ini mengakibatkan pemilik gerai rugi hingga 100 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan pemilik gerai ke Polsek Lapanunggal. Dalam laporannya, pemilik gerai juga menyertakan rekaman kamera pengawas sebagai barang bukti. Tim Liputan, CNN Indonesia